Halo pemirsa, ketemu lagi di dapur saya kali ini saya membuat camilan ya risoles isi rogut ini tentu saja enak banget anak-anak saya suka, suami juga suka dan ini bisa untuk ide jualan frozen food ini yang sudah digoreng ini sebagian belum digoreng di kulkas juga masih banyak bagi yang penasaran, ingin tahu cara membuatnya yuk ikuti video saya selanjutnya ya kita langsung saja ya perkenalkan bahan-bahannya ini ada bahan A dan bahan B bahan A ini adalah isian ya untuk isian risolnya ini ada kentang setengah kilo ada wortel seperempat ini ada daun bawang kira-kira empat atau lima batang terus ini ada tepung terigu dua sendok bumbu yang kita perlukan ini ada lalu jamur gula dan garam secukupnya bumbu yang kita haluskan bawang putih tiga siung ya ukuran besar sama merica ini saya pakai merica buku nah ini yang kita haluskan terus sekarang bahan B ini bahan untuk kulit ini ada tepung terigu 300 gram telur dua putir dan ini tepung roti atau tepung panilnya nah pemirsa ini bahan-bahan sudah dipotong ya bahan isiannya wortel kentang ini saya kasih sosis ya kemarin enggak saya sebutkan karena ternyata saya punya sosis saya kasih sosis ukuran besar satu batang daun bawangnya juga sudah dipotong ini bumbu halusnya bawang putih sama merica saya tambah bawang bombay ini setengah bawang bombay ukuran sedang setengah sekarang kita tumis dulu bumbunya ini sampai agak coklat ya biar matang bawangnya bawangnya akan mulai kering ya ya sekarang kita masukkan air kira-kira satu gelas nah sekarang kita masukkan dulu wortelnya biar matang ya wortel sama kentang untuk sosis sama daun bawang belakangan ini harus ditambah air ini nah tunggu sampai matang ya nanti kita lanjutkan lagi nah ini kentang sama wortelnya udah mulai matang ya tadi ini saya tambahkan air untuk mematangkan sekarang ini saya masukkan garam, gula, kaldu jamur sambil dikoreksi rasanya ini mau saya tambahkan sedikit bubuk pala kalau nggak punya juga nggak apa-apa ya nah sekarang sosis sama daun bawang bisa kita masukkan sosisnya mereknya bebas ya tapi saya pakai merek tan selalu seperti ini kalau pemirsa pakai merek lain juga bisa bebas sesuai selera masing-masing biasa beli sosis apa nah sekarang saya mau kasih ini tepung terigu yang sudah dikasih air ya ini untuk pengikat tadi ini 2 sendok saya semuakan aja ya 2 sendok tepung terigu tambah sedikit air kita aduk-aduk lagi sampai matang nah ini sudah siap ya nah sekarang kita mau membuat kulitnya dulu ya pemirsa ini isian sudah jadi kita sisihkan dulu sekarang kita mulai membuat kulitnya ya ini telurnya 2 biji nah ini tepungnya tepung terigu nya 300 gramnya kita masukkan aja semua kita tambahkan air sedikit demi sedikit nanti biar tahu kekentalannya seberapa nah ini sudah kekentalannya seperti ini ya jangan terlalu encer jangan terlalu kental ini pas ini saya mau kasih garam sedikit biar ada rasanya sama kalau si jamur totole sedikit kita siap membuat kulitnya ya ini disebelahnya disebelah saya sudah ada teflon yang sudah dipanaskan ya kita mulai membuat kita ambil 1 sendor seperti ini langsung dilebar-lebarkan seperti ini cepat ya pakai api kecil jangan api besar nanti cepat gosong ini sepertinya masih kental ya mau saya tambah sedikit air aja nah ini kulitnya kalau sudah putih seperti ini semua bisa kita lepas langsung ya kita ambil 1 sendor lagi ya kita ambil 1 sendor lagi ya kita ambil 1 sendor lagi nah kalau putih putihnya seperti ini sudah habis ya berarti itu kulitnya sudah matang nah ini sudah matang sudah bisa kita tumpahkan di sebelahnya ini kulitnya sudah jadi berarti kita siap membuat ya ini apa piringnya ini saya olesi minyak biar tidak lengket tadi pertama saya tidak di olesi ternyata lengket nah kita ambil cukup 1 sendok atau sesuai selera ya kalau saya sesendok aja sudah cukup setelah itu kita gulung cara menggulungnya seperti ini nah kita sisihkan dulu di sebelah sini sekali lagi saya mau kasih lihat satu lagi oh ya untuk isiannya ini tadi saya tambah 1 sendok makan gula karena saya mau pingin agak sedikit ada manis-manisnya ya tapi kalau pemirsa isiannya ini pinginnya rasa gurih atau asin enggak perlu lagi ditambah gula jadi dikembalikan ke selera masing-masing kalau yang mau manis silahkan ditambah kalau enggak mau enggak usah ya nanti hasilnya seperti ini ya saya mau menyelesaikan dulu sampai bahan-bahan ini habis nah pemirsa ini udah jadi seperti ini ternyata adonan kulitnya tadi jadi 20 lembar ya tapi isiannya masih sisa setengahnya jadi nanti saya mau bikin satu kali lagi satu resep lagi untuk buat adonan lagi tapi sekarang itu nanti aja ya sekarang saya mau ini aja langsung mau soalnya mau digoreng ini udah jadi saya bikin ini tepung terigu 2 sendok dikasih air jadi kayak larutan kental seperti ini ini untuk bahan pencelup ya ini ini kita celebkan disini ditiriskan kita taruh di tepung panel nah kalau sudah siap kita susun lagi disini ini berarti siap digoreng nanti sekali lagi kita lakukan sampai habis ya ininya apa risolnya pastikan tangannya udah cuci tangan ya udah bersih nah sekarang saya mau menyelesaikan dulu nanti kita tinggal dan menggoreng ya saatnya menggoreng ya ini sudah siap digoreng ini minyaknya udah siap udah agak panas kalau apinya jangan api besar ya 5 duluan aja jangan dibolak balik dulu tunggu agak kering tabur apa ininya roti panirnya ini tepung panirnya untuk memiksa setelah kuning keemakan seperti ini bisa kita angkat ya ini siap dihidangkan hangat-hangat enak ini pakai cabai rawit hijau makannya nah ini dia udah jadi risol isi ragut selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati